Wabah PMK cepat menyebar, masyarakat diminta berhati-hati memilih bagian daging untuk dikonsumsi. Kasus PMK pertama kali ditemukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 28 April 2022 dan kini sudah mewabah ke Jawa Barat. PMDA Garut mencatat ada 380 sapi tersebar di 9 kecamatan, positif PMK. Bahkan 13 sapi diantaranya mati akibat terpapar wabah ini. PMK Garut kini tengah mengusulkan status darurat wabah kepada Pemprov Jawa. Meski sangat berbahaya bagi hewan ternak, yakit ini tidak menular pada manusia. Karena ini menyerang bagian mulut dan kuku, jadi sebenarnya pada otot-ototnya tidak terserang secara langsung. Jadi untuk dagingnya sendiri masih aman ya dikonsumsi. Nah yang harus dihindari bagian kaki, kuku, mulut, bagian hidung, itu yang sebaiknya dihindari. Untuk daging masih aman dikonsumsi, namun harus dipilih saat pembelian, yaitu berwarna merah segar. Tekstur daging kenyal, tidak berbau busuk, juga tidak berair dan berlendir. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari konsumsi daging setengah matang. Karena jika mengkonsumsi daging yang tidak tepat, akan mengakibatkan diare, rentan di saluran pencernaan, dan jika imun rendah bisa timbulkan demam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.